Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Saya Oktavini Prasetyo Triono NIM 21450 184 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristian Indonesia Kali ini, saya membuat video mata kuliah hukum, perbankan, dan jaminan Tentang dana pensiun Oke, dana pensiun sangat dibutuhkan pada masa tua Dikutip dari kompas.com Dana pensiun adalah bandan hukum yang menjelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun Termasuk dana pensiun yang menelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah Yang dikenal juga sebagai program pensiun Dana pensiun memiliki fungsi yaitu untuk memberikan jaminan di usia pensiun atau pada saat usia tidak lagi produktif untuk bekerja Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 1992 Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja Dengan adanya dana ini, maka diharapkan motivasi dan ketenangan kerja sehingga berunjung pada peningkatan produktifitas Saat ini, dana pensiun telah menjadi elemen yang pokok dalam kehidupan sosial ekonomi modern Yang telah berkembang jauh di luar masalah teknis penyelenggarannya Dana pensiun merupakan sarana penghimpun dana Guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan pembangunan nasional yang meningkat dan berkelanjutan Secara umum, dana pensiun merupakan biaya-biaya yang digunakan untuk membayar ke karyawan Apabila karyawan tersebut sudah berhenti bekerja pada perusahaan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu Program dana pensiun di Indonesia terbagi menjadi dua Yang pertama, ada program pensiun manfaat pasti atau PPMP Yang artinya, kesaran manfaat dari produk ini ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia Dimana setiap iurannya dibebankan pada pemotongan gaji karyawan Selain itu, program ini ditentukan berdasarkan masa kerja serta jumlah penghasilan karyawan Serta, hasil pengembangannya dibukukan dalam berkening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun Yang kedua, ada program pensiun iuran pasti atau PPIP Yaitu, besaran manfaat dari produk ini ditentukan dari hasil pengembangan kekayaan Dimana iuran akan dibebankan kepada karyawan dan perusahaan Sebelum lahir undang-undang dana pensiun Terlebih dahulu berkembang dimasarkan suatu bentuk tabungan Yang ini, dana pensiun serta tabungan hari tua atau THT Yang dibentuk oleh banyak perusahaan Baik swasta maupun pemerintah Bentuk tabungan ini memiliki ciri Yaitu sebagai tabungan jangka panjang Yang dihasilnya dinikmati setelah pensiun Ketika itu, program dengan pemukan dana disenggerakan oleh perusahaan Atau pemberian kerja berdasarkan ketentuan-ketentuan Yang merupakan ketentuan untuk pelaksanaan dari pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang isinya sebagai pelaksanaan penghimpunan dana Melalui Arbeiben Fondan Ordonaita Ini banyak memberi pekerja yang mengambil bentuk yayasan Sebagai wadah penghimpunan dana yang dikenal dengan nama Yayasan Dana Pensiun Hampir seluruh program pensiun yang dilaksanakan Sebelum melahirkan Undang-Undang Dana Pensiun Berbentuk yayasan dana pensiun Namun terdapat kelemahan bentuk dari yayasan ini Yakni, bentuk badan hukumnya yang diterima dari praktik Berdasarkan kebiasaan bergerak dalam kegiatan sosial semata Atau tidak mengambil keuntungan Tidak mempunyai anggota yang semestinya Sehingga tidak tepat jika yayasan ini dipakai Sebagai wadah pengelenggeran pensiun Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Akhirnya lembaga-lembaga dana pensiun Yang telah disahkan Menteri Keuangan dalam 3 jenis Jenis yang pertama ada Dana Pensiun Pemberi Kerja Atau DPPK DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan Untuk menelenggarakan program pensiun Manfaat pasti bagi kepentingan seluruh karyawannya Sebagai peserta dan yang menyebutkan kewajiban bagi pemberi kerja Secara gampangnya nih Perusahaan mengelola sendiri dana pensiun bagi karyawannya Di sini tidak hanya karyawan internal saja yang bisa ikut program DPPK Tetapi ada karyawan dari perusahaan lain juga bisa ikut serta DPPK dapat menelenggaran 2 program Yaitu program pensiun, manfaat pasti, dan iuran pasti Yang iurannya dibebankan kepada pemberi kerja dan juga karyawannya Dana pensiun DPPK ini bisa diambil bila yang bersamaan desain atau sudah saatnya pensiun Udah pun keuntungan perusahaan membentuk dana pensiun pemberi kerja antara lain 1. Badan hukum dan pensiun pemberi kerja terpisah dari perusahaan Sehingga kekayaannya pun terpisah dan terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan Yang terjadi pada perusahaan 2. Adanya sistem pendanaan secara terarah dan teratur Dan ketiga, menimbulkan rasa aman bagi karyawan dan pihak yang berhak yang padah Akhirnya dapat menunjang kegairan kerja, loyalitas kepada perusahaan, dan menciptakan semangat kerja yang terus meningkat Pemberi kerja dapat merupakan pendiri atau mitra pendiri Mitra pendiri adalah pemberi kerja yang ikut serta dalam suatu dana pensiun Pemberi kerja pendiri untuk kepentingan sebagian atau seluruh Selanjutnya, kita masuk ke perusahaan yang menyelenggarakan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK Dimana DPLK ini adalah program dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa Berbeda dengan DPPK yang bisa menyelenggarakan dana pensiun manfaat pasti dan iuran pasti DPLK ini hanya boleh menyelenggarakan iuran pasti saja Artinya, iuran yang sudah ditetapkan yang berasal dari potongan gaji karyawan dan kontribusi perusahaan Nah, di DPLK ini bisa diikuti oleh perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri Seperti para wira usahawan yang terbisa dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan Ada pun keuntungan mengikuti DPLK adalah 1. Keuntungan bagi pemberi kerja atau perusahaan Yaitu dapat melaksanakan program pensiun tanpa mendirikan dana pensiun sendiri Selanjutnya, iuran perusahaan untuk karyawan dianggap sebagai biaya sehingga mengurangi pajak penghasilan badan Dan besarnya iuran bersifat fleksibel dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan atau pemberi kerja Dan menjadi daya tarik untuk mengetahankan dan merekrut karyawan yang berkualitas Yang kedua, keuntungan bagi karyawan Yaitu, karyawan dapat mengatur iuran pensiunnya sehingga jumlah manfaat pensiun yang diterimanya lebih besar Dan lanjutnya, iuran dibukukan langsung atas nama rekening karyawan Iuran dapat dipotong langsung dari gaji karyawan dan dapat memilih arahan investasi sesuai keinginannya Serta memperoleh manfaat pensiun bulanan tetap di saat pensiun sehingga kesedeteran hidup di hari tua terjamin Dana pensiun DPLK ini bisa dicairkan saat peserta sudah memasuki masa pensiun Dengan ketentuan pensiun normal yaitu di usia 55 tahun, pensiun dipercepat, dan pensiun meninggal dunia Selanjutnya, jenis yang terakhir yaitu dana pensiun berdasarkan keuntungan Dimana dana pensiun ini adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti Dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja Dapun lembaga yang mengelola dana pensiun dan berjualan wajib sesuai dengan undang-undang Antara lain BPJS Keternal Kerjaan untuk pegawai swasta, PT Taspen Persero untuk pensiun dan ASN, dan PT Asabri Persero untuk para purnawirawan TNI Polori Setelah itu ada beberapa instansi atau perusahaan yang memberi manfaat pensiun lainnya Yang dikelola sendiri maupun melalui lembaga dana pensiun lainnya atau DPPK DPPK bersumpah-sumpah rela dan biasanya tidak diwajibkan Sementara DPRK proses pendaftaran cukup mudah Datang ke bank atau perusahaan masyarakat diri yang diinginkan lalu melakukan pendaftaran Pasal 1 Undang-Undang No.11 tahun 1992 tentang dana pensiun menyatakan bahwa Dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun Dengan demikian kehadiran Undang-Undang Dana Pensiun sebagai landasan hukum bagi penyelenggara program pensiun sangat dibutuhkan Undang-Undang ini diharapkan dapat membawa pertumbuhan dana pensiun di Indonesia dengan lebih besar, tertib, dan sehat Sehingga membawa manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Undang-Undang Dana Pensiun merupakan landasan hukum bagi pembentukan dana pensiun Dan penyelenggarannya program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut Yang pertama adalah asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri terhadap dana pensiun dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang-Undang Melalui asas ini, kekayaan dana pensiun utamanya bersumber dari iuran Terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya Selanjutnya ada asas penyelesa penyelenggaran dalam sistem pendanaan Dengan asas ini, penyelenggaran program pensiun baik bagi karyawan maupun pemberi kerja Mandiri haruslah dilakukan dengan pemukaan dana yang dikelola secara-cara pisah dari kekayaan pendiri Sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran para pesertanya Yang ketiga ada asas pembinaan dan pengawasan Asas ini sesuai dengan tujuan dihindarkannya Penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan-kepentingan Yang makibat tidak tercapai yang memaksud utama dari pembukaan dana Yang ini untuk memenuhi pembayaran hak peserta Selanjutnya ada asas penundaan manfaat Asas penundaan manfaat menghimpun dana dalam penyelenggaran program pensiun Yang dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun Agar berkesengambungan penghasilannya terperihara Sejalan dengan itu berlakunya asas penundaan manfaat juga mengharuskan Bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun Yang pembayaran dilakukan secara berkala Asas yang terakhir ada asas kebebasan untuk memberi dana pensiun Asas ini menjelaskan bahwa keputusan untuk membentuk dana pensiun Merupakan prakarsa pemberi kerja guna menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya Yang memiliki konsekuensi pendanaan Melalui asas-asas tersebut Diupayakan untuk menyediakan suatu taatan lembaga yang memungkinkan setiap anggota masyarakat Baik secara kelompok maupun secara individu Untuk menganakan dan mempersiapkan diri menghadapi saat datangnya hari tua Dana pensiun memiliki fungsi sebagai pengelolaan program pensiun Dengan tujuan utama membayar pensiun tepat jumlah, tepat waktu, dan kepada peserta yang tepat Fungsi kedua adalah mengembangkan dana agar setiap saat pengembangan kekayaan Selalu menghimbangi setiap jenis kewajiban Demikian penjelasan dana pensiun yang sudah saya sampaikan Apabila ada kesalahan penyebaran kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Salam, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Terima kasih